Intro Hai teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan Namo sang yang di budaya, Namo budaya Di sini saya akan menceritakan kisah Biku Puta bernama Cak Kupala Kisah ini saya ambil dari kitab suci Dama pada atak-atak ayat pertama Nah begini ceritanya teman-teman Pada suatu hari, Biku Cak Kupala ingin menunggu sang muda di wihara Catawana Sesapainya ia disana, ia melakukan meditasi dengan posisi berjalan Tanpa sadar, ia telah banyak sekali menunjukkan serangga Hingga serangga-serangga itu mati Dan pada pagi harinya, para Biku lain melihat banyak sekali serangga mati Wah banyak sekali serangga mati Ini pasti ulah Cak Kupala Karena sebelum Cak Kupala datang ke sini, tidak ada serangga mati Tapi mengapa setelah Cak Kupala datang ke sini, banyak sekali serangga mati Setelah Cak Kupala datang ke sini, banyak sekali serangga mati Lalu pun sang buda menjawab Apakah kalian melihat saat Biku Cak Kupala menginjak-ginjak serangga tersebut? Lalu para Biku menjawab Tidak mati, kami tidak melihatnya Lalu sang buda pun menjawab kembali Begitu pun Cak Kupala, ia tidak melihat Kalau ia telah menginjak-ginjak serangga Karena ia memiliki mata yang buta Dan tidak mungkin ia melakukannya dengan sengaja Karena ia sudah mencapai tiket kesian arahan Lalu para Biku bertanya kepada sang buda Banteh, mengapa Cak Kupala memiliki mata yang buta? Nah teman-teman, sang buda pun menceritakan Bahwa pada kehidupan yang lampau Biku Cak Kupala terakhir menjadi seorang tabib Tabib ini sangat hebat Lalu pada suatu hari Tabib tersebut kedatangan seorang perempuan miskin Ia berobat karena mata yang sakit Tabib, tolonglah aku Mataku sakit Tapi, aku tak mampu membayarmu Tapi, aku akan bersedia menjadi pembantumu Jika mataku sembuh Lalu sang tabib pun menjawab Baiklah, kau itu mau Lalu, si tabib membuatkan ramuan Ramuan itu akan membuat mata si perempuan itu benar-benar sembuh Lalu, ramuan itu diberikan kepada perempuan itu Dan perempuan itu dipersilahkan pulang Lalu, silang beberapa hari Lalu, si perempuan itu matanya sembuh Tapi, tapi ia merasa gelisah Bagaimana ini mataku sudah sembuh Tapi, aku akan menjadi pembantu si tabib itu Aku tak mau menjadi pembantu si tabib itu Bagaimana ya Aku akan membantu si tabib itu Aku akan membantu si tabib itu Lalu, selalu si tabib itu memediksa Lalu, ia menetaskannya kepada mata si perempuan itu Lalu, perempuan itu dipersilahkan pulang Dan, selang beberapa hari Perempuan itu matanya benar-benar buta Dan tidak dapat disembuhkan kembali Nah, teman-teman Akibat perbuatan tabib itu Pada kehidupan selanjutnya Tidak hanya satu kali, teman-teman Tapi berulang-ulang kehidupan Dan, tabib itu terlahir duta Dan, terakhir kali menjadi seorang diku Bernama Cakupala Nah, teman-teman Lalu, Sang Buddha mengucapkan syair ini Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu Pikiran adalah pemimpin Pikiran adalah pembantu Bila seseorang berbicara Atau berbuat dengan pikiran jahat Maka, penderitaan akan mengikutinya Bagaikan roda pedati Mengikuti langkah kaki lembu Yang menariknya Nah, sekian teman-teman Cerita dari saya Saya ucapkan kembali Namu Sang Nyangadibudaya Namu dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!